Halo semuanya selamat datang di channelnya bapak-bapak perum gimana kabar bapak-bapak semuanya mudah-mudahan sehat selalu ya bapak-bapak lanjutan video yang kemarin tentang chamber SAP Inopa kali ini kita bakal pasang chamber ini Pak jadi memang SAP Inopa ini mau tidak mau harus di upgrade chambernya ya karena lama-kelamaan pasti akan ada retak nah ini dia meskipun saya sudah hati-hati makanya tapi dia ada retak di sini jadi retaknya itu didudukan teleskop ya mungkin kecepit gitu jadi retak ke tengahnya gitu Jadi kalau untuk lubang-lubang chambernya sih aman ya tapi ya untuk jaga-jaga kita ganti aja eh chamber ini sebenarnya pingin sekaligus tapi ya satu-satu itu aja dulu Pak pertama-tama ini kita lepas dulu tali sandangnya biar nggak libat ya kemudian ini krendelnya udah berkarat jarang dipakai soalnya di seringnya disimpen daripada dipakai kemudian tahap berikutnya adalah membuka triggernya ya triggernya ini cukup mudah jadi dia pakai dua pasak ya satu untuk triggernya kemudian satu lagi untuk penahan perripat L nya perlu diketok-ketok dulu supaya keluar ya tapi kalau udah biasa udah tahu selahnya ini gampang banget ngebuka ini ngebuka pasaknya ini keluarin satu-satu nah ini ini ada penahan patel nya kita balikan saja sebenarnya untuk dicember aluminium ini dua-duanya enggak perlu dipasaknya yang yang perlu dibuka cuma satu aja ya cuma di tigernya karena untuk satu lagi untuk bantalan patel nya dia udah ada otomatis di tigernya dicembernya kemudian kita buka buah wood pengunci nya ya ini penguntung pengunci antara tabung dan chamber setelah dibuka kita tarik saja nah baru terlepas ini tabungnya tabung pompanya di sini ada sil sil dari tabung penyimpanan ke ini ke laras ya sil transfer ini dia penampakannya pak kita singkirkan dulu spare partnya biar enggak kurang ya nanti pas masang kemudian nah untuk membuka ini ini agak susah ya ini kalau saya lihat di YouTube itu harus direbus dulu jadi rebus pakai air hangat baru lemnya bisa sedikit meleleh ya Nah ini kita coba rebus busnya pakai perasaan ya Pak jadi karena ini ada karetnya nah kemudian dari plastik dari atom ya jangan lama-lama jadi sedikit demi sedikit ini aku tercoba tapi belum bisa coba kita rebus lagi ya direbus selama Pak biar gurih nah ini udah kebuka kalau udah kebuka gampang ya mulai direbus kemudian selain ganti chamber saya juga ini nyemprot aksesoris perintilannya ini ada trigger kemudian perlindung triggernya dan juga baut-bautnya jadi sekalian dirapihin biar warnanya hitung semua full black Pak Oh ya sebelum lanjut jangan lupa like dulu atau subscribe dulu video ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan konten konten-konten menarik buat bapak-bapak semuanya bahwa semua diberesin ya peralatan-peralatan perintil dan perintilannya di cuci dibersihin bukan dicuci Pak dibersihin lah pokoknya karat-karatnya dihilangin sekarang kita proses mulai ke proses pasang lah ini bersihin dulu hamplasnya karena ada sisa lem yang lama ya kita bersihin sampai halus nah setelah dibersihin baru kita cek cek di chambernya apakah sudah pas atau belum apakah enggak simetris atau bagaimanalah coba ya selain laras dan chamber kita kita juga cek ini ya ternyata sini tuh grendelnya ya grendelnya cek masuk enggak sip lah habis ini langsung saja kita lem mudah-mudahan berhasil enggak bocor ya kalau menurut pejuang uplik sih ini wajib dilem ya karena bagaimanapun juga kalau nggak dilem tetap ada angin yang bocor keluar lemnya pakai plastik steel Pak biasa ini lem andalan para opreker mekaniker dan daiker juga semuanya pakai lem ini aduk-aduk hingga merata kemudian kita oles-oles kita oles-oles ke sekelilingnya ya jadi sekeliling lubang transfernya kita oles kemudian sampai melingkar larasnya kita juga oles-oles ini dikit aja ya mungkin sepanjang sekitar dua senti lebih ya karena ini nanti suatu saat bakal saya ganti lagi larasnya jadi ini masih tahap satu ya jadi biar gampang nah ini sudah kita sekarang kita coba masukkan ingat posisinya posisinya kita tegak lurus ya biar biar enggak meleset nanti lubang ke lubangnya biar pas itu dorong aja dorong terus sampai mentok kalau mentok berarti udah 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 pas itu tip kita cek dulu oke sip lah kisir sedikit-sedikit Pak kurang pas Oh ya cara ini saya dapat kumpulin dari YouTube ya dari beberapa youtuber-youtuber berdealer jadi saya nggak terlalu profesional jadi jadi berani ngeklaim video ini cara yang paling baik ya bisa saja cara ini ada yang kelewat atau detailnya nggak tersampaikan jadi hasilnya kurang bagus Oke lanjut ke pemasangan grendel ya grendelnya masih grendel lama kita kasih pelumas dulu biar apa biar low friction ya Hai pernya juga jangan lupa Hai pasang grendel ini sebenarnya simpelnya gini masukin grendelnya kemudian masukin plat pengaitnya kasih pelumas dulu dorong sampai mentok ya dorong sampai mentok ini pasang kanan ya untuk masukin per baliknya ya untuk masukin per baliknya kita buka kaitannya lalu mempasang ini tujuannya supaya tujuannya supaya bisa masukin pernya nah kayak gini nih ini masukin grendel kemudian masukin plat pengaitnya kita dorong sampai mentok sampai mentok ke arah kanan ya untuk masukin eh untuk masukin per baliknya nah kita buka kaitannya lalu mempasang per ininya untuk lebih jelasnya banyak tutorialnya ya tutorialnya di YouTube setelah pas telah masuk kita basang-pasang baut belakangnya baut pengunci pat tadi ini saya beli lebih terpisah ya bautnya anti karat dan pakai kunci L cakep mungkin kedepannya baut-bautnya mau diganti pakai yang anti karat biar kinclong pak nah ini sudah terpasang agak keras ya tapi oke masih berfungsi mungkin butuh penyesuaian ya ini langkah yang paling menebarkan ya ini kita pasang tabungnya ini terus terang baru pertama kali saya pasang ini ya ya berani-berani aja pak nanti kalau misalkan gagal ya kita bawa aja ke tukang servisnya senapannya ke ahlinya ke mekaniknya seperti biasa ini kita kasih pelumas dulu banyak pelumas biar nggak lecep sobek pak nah posisinya vertikal begini biar mudah patokannya jadi di atas ini masuk kemudian ujung-ujung larasnya masuk di sana ya biar pas setelah pas tekan cek lubang belakangnya kalau pas udah tinggal kancingin kita pasang bautnya udah pas belum udahlah coba sekarang kita tinggal pasang sang bautnya ya baut penguncitnya nggak usah kencang-kencang dulu yang penting nggak rubah aja sip ini menambah kemudian nah ini baut pengunci pengunci ya pengunci pakai plat L ini kalau di chamber bawaan aslinya dia nggak ada baut ini dia adanya plat plat penjepit ya plat ganjel mungkin ya sip udah terpasang sekarang pasang next pasang triggernya nah triggernya ini ada dua ini yang yang tipis ini trigger bawaan kemudian ini trigger ammonium ya ini lebih ujung-ujung penekan paut plat L nya lebih bulat jadi kayaknya ini lebih halus ya kita coba apakah trigger ini lebih bagus untuk pasangnya seperti biasa saya senang banget melumasi ya pernya ini per untuk plat L masukin dulu per plat L kemudian plat L nya baru kemudian triggernya oh iya baut setelannya jangan lupa dipasang dulu Pak jadi baut setelan ini untuk mengatur jarak travel ya travel panjang pendeknya trigger kemudian pasang lagi pasaknya nah untuk ini udah terpasang ini agak nonjol lebih sedikit ya tapi cek dulu tapi aman kayaknya dipasang di popor aman nah ini dipasang di popor sip tapi nah untuk pemasangan trigger ini ternyata nggak semudah itu ya nggak semudah furgoso ya jadi karena dia lebih tipis kemudian bikinannya kurang rapih jadi butuh butuh penyesuaian lagi nggak nggak plug and play ya jadi memang kapih hanya kurang di ada lebih beberapa mili ada lebih tebal beberapa mili lebih panjang beberapa mili jadi ini saya banyak kikir dan banyak amplas untuk menyesuaikannya banyak mentoknya begitu Pak Hai kemudian perhatian juga untuk chambernya chamber aluminium ini ketika dipasang ke popornya dia agak agak longgar bukan agak lagi tapi longgar jadi mesti diganjel kalau ini saya pakai kulitnya kulit sisa-sisa saya ganjel di sini tapi belum saya lem kulitnya jangan senang dulu Pak karena kalau sepengetahuan saya kalau yang namanya merakit itu gampang tapi yang nyeting itu yang susahnya yang menyesuaikan itu yang paling susahnya ini juga sampai bisa begini lumayan lama ya tadi nyeting trigger nya kemudian nyeting pair nya segala macam tapi Alhamdulillah bisa ya ini dia penampakan terpasangnya lebih ini ya lebih cakep warnanya hitam kemudian trigger nya udah secet hitam sip lah jadi kesimpulannya ganti chamber sendiri itu gampang-gampang susah Pak nggak semudah yang dilihat di YouTube-youtube kemudian ada trik-trik yang harus kita lakukan sendiri pengetahuan kita sendiri agar terpasang sempurna ya jadi memang enggak 100% plug and play ada penyesuaian penyesuaian dan penyetingan penyetingan nah ini setelah terpasang sempurna ya jadi tampilannya cukup cakep simple klinis enggak neko-neko ini selera saya banget ya klasik enggak neko-neko kalem pokoknya tapi mematikan gitu Pak kemudian hasil akurasinya ya sama aja seperti biasa ya Pak karena memang chamber itu enggak terlalu berpengaruh Pak gimana Bapak-bapak klik untuk ganti sendiri atau up biarkan mekanik aja yang mengerjakan karena memang cukup lama ya untuk penyesuaiannya yang oprak-opek nggak 100% PNP gitu Pak oke sekian dulu aja videonya mudah-mudahan uang bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe directamente hai hai eh hai 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 Terima kasih telah menonton